Kepala Desa Menterwatu Dan masa kerjanya masih lebih dari satu tahun Jadi berdasarkan regulasi yang ada Ini harus diisi oleh pejabat antarwak Dan pada tanggal 17 yang lalu Digilat pemilihan Kepala Desa di kedua desa Dibaiki desa Hukum maupun Mukisari Dan telah terpilih Kepala Desa yang tadi dilanjut oleh Pak Bupati Jadi harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati Mudah-mudahan Pak Kepala Desa yang baru ini Nanti bisa melaksanakan dengan sebaik-baik Ya Pak Samad Tentunya tadi salah satu kades ya di wilayah Bapak Dilantik oleh Bupati Tanggapan Bapak ke depan untuk Kewunganten yang lebih baik Seperti apa nih Pak? Ya tentunya bersyukur karena sudah berhasil dilantik Gepala Desa antarwakku Dibaiki berubah Bupati Kewunganten Kemudian nanti harapannya bisa Mendiaklanjuti Intrusi Pak Bupati Agar nanti di desa lebih maju Masyarakatnya lebih jatrah Dan tetap melanjutkan bangga Bupati Bisa Untuk kesehatraan masyarakat Oke terima kasih Pak Samad Sukses selalu Tentunya setelah dilantik ini Bapak berdepan untuk mengisi pembangunan lebih lanjut Tentunya seperti apa ini yang target akan Bapak prioritaskan disana ini Pak? Dan melanjutkan pembangunan apa yang sudah dirensanakan Sudah dikasih amanah Mereka akan menjalankan amanah Rakyat Melanjutkan pembangunan Jadi cita-cita masyarakat Ini Bapak terlantik sebagai kades dari mana Pak? Desa Gugu Gugu Amin Amin Ya selamat sore Pak Pak tadi ini perasaan Bapak dilantik oleh Pak Bupati Sebagai kades baru tentunya Tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya namanya orang dilantik pasti senang banget Pak Namanya Kayak gini kan Semua orang pasti pengen lah Di kepala desa Kebetulan disitu Alhamdulillah saya itu kan berangkatnya dari nol banget Dari kalangan Kurang mampu Ya Gak kayak orang-orang kan yang namanya Kepala desa kan identik dengan orang yang kaya ya Pak Alhamdulillah saya berangkat dari orang kecil Dari tukang ngarit Tukang ngembret Alhamdulillah jadi kepala desa berkat Dukungan masyarakat semua Itu kurang lebihnya Pak Terima kasih Ini dari desa mana Bapak? Dari desa Muktisari Muktisari Kecamatan Kecamatan Ganderung Mangu Kabupaten Cilacang Ya 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 Harapannya apa Pak Salimu yang terlaku pada SDAW Untuk pembangunan di desa Bapak? Ya kalau untuk pembangunan sih kita mengacu kepada Yang ada di APBD Karena untuk 2022 kan kebetulan memang yang dialokasikan untuk pembangunan Pembangunan fisiknya memang kan kurang Jadi ya mungkin ke depannya ya kita berusaha merangkul Dewan Itu Pak Kurang lebihnya seperti itu Ya terima kasih ya Pak ya Jangan lupa untuk pembangunan